Pesiju Jakarta datang ke markas PSS Semarang tidak dengan kekuatan terbaiknya seiring tiga pemainnya dipastikan absen pada pekan ke-17. Pesiju Jakarta memang dicadwalkan bertanda ke markas PSS Semarang guna bertanding di pekan ke-17 Liga 1. Tim Macan Kemayoran setiap meladani permainan Laskar Mahesha Jenar di Stadion Jatidiri Semarang. Jelang laga ini, Pesiju Jakarta sejatinya sedang dalam tren negatif. Bagaimana tidak, tim besutan Thomas Doll ini datang dengan luka tanpa kemenangan di empat laga terakhir. Bahkan di pertandingan sebelumnya, Pesiju Jakarta harus menanggung malu karena kalah 1-2 dari rang susantara FC di markas mereka. Tentu Pesiju Jakarta berupaya bangkit dan meraih kemenangan sebelum menutup putaran pertama Liga 1. Akan tetapi, langkah Pesiju Jakarta semakin berat karena tiga pemain mereka dipastikan absen. Ketiga pemain tersebut antara lain, Ondrej Gudela, Rizky Rido, dan juga Rizky Fandi. Rizky Rido harus absen karena mendapatkan kartu merah saat Pesiju Jakarta menghadapi rang susantara FC. Untuk Ondrej Gudela harus absen karena mengalami cedera. Bahkan Gudela tidak bisa bermain penuh saat Pesiju Jakarta tahluk 1-2 dari rang susantara FC. Sementara, untuk Rizky Fandi tidak bisa bermain karena mendapatkan akumulasi kartu kuning. Di singgung hal ini pelatih Pesiju Jakarta, Thomas Doll mencoba tetap tenang dalam situasi ini. Sebab bagi Thomas Doll, Pesiju Jakarta memiliki pemain bertahan lainnya. Thomas Doll menilai dirinya masih bisa memiliki opsi lain di lini belakang Pesiju Jakarta. Sebab memang Pesiju Jakarta dinilai memiliki stok pemain belakang yang cukup mempunyai lainnya. Tapi kami memiliki banyak opsi untuk pertandingan besok, kami punya banyak pemain bertahan yang berkualitas, jelas Thomas Doll. Thomas Doll pun mengatakan bahwa ini akan menjadi kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kualitasnya. Tentu ini menjadi kesempatan bagi 1-2 pemain untuk bermain di posisi itu dan mereka akan menunjukkan kualitas yang mereka miliki, beber Thomas Doll. Memang bila melisik dari stok pemain bertahan Pesiju Jakarta, masih banyak dihiasi pemain-pemain top. Sebut saja, masih ada nama Hansa Muyama, Mohamed Ferrari, Dendy Molana, dan juga back senior Maman Abdurrahman. Sementara di lini gelandang bertahan ada opsi nama Tony Sucipto yang bisa bermain di posisi itu.